Perkenalkan, nama saya adalah Amar Nugraha. Saya selaku moderator pagi ini di Sapa DRB pagi ini untuk jenjang SDLB-C ya Bu ya, SDLB-C. Dengan narasumber kita, hari ini adalah Bu Agustina Sonjaya. Beliau berasal dari SDLB Pajajaran, Bandung. Dari Bandung nih Bu ya, di Ciputat nih. Kita terkoneksi di dalam acara Sapa DRB pagi ini. Materinya tentang hewan ya Bu ya? Ya, tentang habitat atau tempat hewan tinggal. Tentang habitat hewan, wah pasti seru banget nih nanti materinya. Teman-teman semua bisa nanti mengikuti. Keparan yang diberikan oleh Bu Agustina. Mungkin Bu Agustin ingin menyapa terlebih dahulu. Ya, makasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya nggak kelihatan kok ada siapa aja di sini Pak. Nah, nanti Ibu klik di bagian partisipannya Bu, atau kolom chat itu, yang di bagian bawah. Nanti Ibu akan terlihat semuanya. Nggak muncul sih Pak. Tadi kolom partisipan Bu. Yang ada gambar orang, ada? Ada sih, cuman Bapak sama Pak Toto. Ya, nanti terlihat di... Oh ya, harus digeser. Harus digeser ya Pak ya. Ada, ada. Baik. Nah, nanti Ibu kalau bisa ngirim chat juga bisa untuk ke everyone, atau ke masing-masing antara kami ya Bu ya, yang ada di room ini. Iya, boleh. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Oke, sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Apakah kalian masih belajar di sekolah atau sudah belajar di rumah nih? Ibu pengen tahu. Oke, belajar di rumah ya. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah. Tentunya didampingi oleh Ibu Bapak kalian. Karena memang situasi sekarang mengharuskan kita untuk berdiam di rumah. Tidak apa-apa. Karena dengan belajar di rumah pun kita bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Alhamdulillah ya. Tema kali ini yaitu tentang habitat hewan. Hari ini akan belajar dari kita bersama-sama akan belajar dari IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. Kita satukan pembelajarannya di sana. mengenal tentang tempat hidup hewan, mengenal konsep pengumpulan data, kemudian pengelompokan hewan berdasarkan tentang tempat hidupnya, serta menyebutkan isi laporan teks hasil observasi sederhana di sekitar. Ini ya, untuk IPA, mengenal tempat hewan. Ini tujuan pembelajaran. Hari ini, anak-anak. Kemudian, apa itu hewan? hewan itu disebut juga binatang atau sekelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatua. tempat tinggal hewan itu tempat tinggal hewan itu di mana saja coba. Tempat tinggal hewan itu ada di darat, ada di air, ada di darat, dan ada di air. artinya hidup di dua tempat. Kalau ada di darat dan di air. Jadi, hewan yang satu ini bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nanti kita bahas di pelajaran berikut. Nah, ini hewan berdasarkan tempat hidupnya di darat. Ada ada yang hidup di sekitar kita. Ada yang hidup di dalam tanah. Ada yang hidup di dalam hutan. di sekitar kita itu seperti apa ya? Lingkungan hidup. Oh, maaf dulu. Ciri-ciri hewan dulu. Ciri-ciri ada hidup di darat. Hidup di darat, bernafas dengan paru-paru. Kemudian, dua, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat. Tiga, menggunakan hidung sebagai alat pernafasan. Nah, ini lingkungan hidup, lingkungan sekitar yang tadi disebut itu. Nah, adik-adik kan pasti ini sudah hafal ya. Karena memang ada di sekitar kita. Coba kalian tahu apakah yang ada binatang apa saja atau hewan apa saja yang kira-kira sering kalian temukan di lingkungan. Ada yang bisa jawab pertanyaan ibu? Apa? Coba kira ya. kucing. Ternyata betul enggak? Kucing kan selalu ada di pasti adalah di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Itu macam-macam ya. Hanya mungkin kalau ini kucingnya kucing yang suka di luar. Macam-macam kucing banyak lagi. Ada kucing peliharaan. Nah, kucing itu adalah hewan peliharaan populer. Bagi yang suka sama kucing pasti akan memelihara kucing. Kemudian ada contoh yang lain. Ayam. Ayam juga ada kan di sekitar kita. Pasti kalian tahu punya ayam berkokok. Kemudian sapi ya. sapi. Nah, ini contoh-contohnya ada anjing juga. Anjing juga yang di sekitar kita itu biasanya hewan-hewan peliharaan. Kemudian kuda. Kuda bisa dipakai untuk kendaraan helman ya. Kemudian hewan yang hidup di tanah. Ini tanah ya. adik-adikku. Ini tanah. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang ada di bumi ini ya. Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan tanaman yang menyediakan hara dan air di bumi. Nah, kalian pasti tahu. Pasti ketika keluar rumah nih, kalau ada pot atau ada di sekitar kalian. Coba lihat deh di situ ada apa saja. Kadang-kadang ada muncul apa saja binatang. Mungkin kita tidak tahu itu binatang apa. Tapi ada binatang yang tumbuh di tanah. Coba apa nih contohnya. Ini tahu kah ini? Ini adalah cacing ya. cacing merupakan hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebata yang hidup di dalam tanah. Pernah ya, pernah lihat cacing ya. Mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan pencubungan operasi patah dan logistik. Bu Ani, selamat pagi. Ada Bu Ani yang hadir ya kali ini. Kemudian saya lanjut ya Bu Ani. Kemudian contoh dalam tanah itu ada rayap. Kemudian jangkrik dan undur-undur. Ini adalah contoh-contoh hewan yang hidup di dalam tanah. Ada ya lagu-lagu Enorelian kalau misalnya ibu bapaknya yang lahirnya tahun 80-an mungkin tahu lagu semut lagu Enorelian. Semut kecil saya mau tanya apakah kamu di dalam tanah. Semut hidupnya di mana? Di dalam tanah. Itu lagu Enorelian. Nanti boleh kalian tanya sama ibu bapak kalian lagu itu ya. Selanjut lagi. Kemudian hewan yang hidup di hutan. Ini hutan belantara. Ini gambar hutan. Kalian pernah ke hutan? Tidak. Pernah camping di hutan? Tidak. Hati-hati kalau ke hutan harus harus siap harus hati-hati sangat hutan merupakan suatu tumbuhan kumpulan tumbuhan dan juga tanaman terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Artinya di sana terdapat banyak tumbuhan dan banyak pula di sana binatang-binatang yang hidup. Contohnya Kijang. Kijang lucu banget kayak film Frozen kalau nggak salah di film Frozen ada Kijang Kijang atau muncak adalah kerabat rusa yang tergabung dalam jenius Muntikus Kijang berasal dari dunia lama dan dianggap sebagai jenis rusa tertua telah ada sejak 15-35 juta tahun yang lalu dengan sisa-sisa dari masa Niosen ditemukan di Perancis dan Jerman itu sebagai ilmu pengetahuan aja buat ibu bapaknya ya karena disini yang menampingi ibu bapaknya kemudian contoh dari hutan hewan yang hidup di hutan ada harimau kemudian ada badak ada monyet ada singa itu semua contoh dari hewan yang tumbuh di hutan oke kita ulang ya kita coba sebutkan tiga tempat hewan yang hidup di tempat hidup hewan di darat siapa yang bisa tadi masih ingatkah ibu sudah menyebutkan tiga nama tempat hidup hewan di darat oke ada yang bisa jawab boleh diketik di komen oke kita ulang ya ini ini di sekitar kita ya tadi sudah kemudian di dalam hutan kemudian di dalam tanah ya nah berikan dua contoh hewan yang di dalam tanah dua saja banyak-banyak dua saja coba siapa kira-kira yang tahu boleh mengetik di kolom komentar atau boleh boleh langsung dua saja ya contohnya oke nih cacing tadi kan ada cacing kemudian lagi nemut oke nah lengkapi kata dengan benar lengkapi kata di samping ini dengan benar ini sudah ada huruf apa ini huruf B ya kemudian ini ini kosong nih apa nih kira-kira ada yang tahu tidak nah kemudian kalau yang ini kira-kira apa ya oke dibuka dibuka saja ya kuisnya ayam ini badak dan ayam ini termasuk contoh hewan yang hidup di darat di darat ya yang kalau badak itu hidupnya di dalam hutan kalau ayam itu hidupnya di sekitar kita sudah dijelaskan ada yang bertanya tidak mengenai hewan yang hidup di darat ini baru di darat ya masih ada dua pembahasan lagi begitu ibu lanjut lagi ya hewan yang berhidup berdasarkan di air saja atau nah ini yang hidup di air juga ada bermacam-macam air ada yang hidup di air tawar ada yang hidup di campuran air tawar dan air laut atau disebut dengan air payau kemudian ada yang hidup di air laut jadi satu di air tawar air tawar itu seperti apa sungai danau kalau air laut ya laut yang di laut kalian pernah ke laut yang dekat laut mungkin bisa pernah merasakan pernah tahu ada hewan apa aja laut laut yang hidup di apa yang air ya hewan yang hidup di air misalnya eh contoh apa air payau nanti kita buka ya contohnya apa saja kita lihat dulu ini ciri-ciri hewan yang hidup di air oke bernafas menggunakan insang kecuali paus dan lumba-lumba paus dan lumba-lumba tidak menggunakan insang tapi menggunakan paru-paru kemudian menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air memang hewan yang hidup di air ini tidak bisa hidup di darat kemudian mempunyai sepasang sirip jadi sejenis ikan-ikan kalau yang hidup di air nah ini yang hidup di air tawar air tawar ialah air yang tidak berasa lawan dari asin merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya saat menyebut air tawar orang biasanya merujuk ke air sumur danau sungai salju atau es nah siapa yang suka bermain di sungai kalau di Bandung sungainya sudah tercemar sudah mulai banyak sampah tapi sekarang gubernurnya sudah bagus melarang untuk membuang sampah pada sungai malah ada sungai yang di sungai di jalur kota yang bersih gitu ya promosi Bandung nih kalau nanti kalau kalian sudah tidak lockdown lagi boleh main ke Bandung ke daerah Siliwangi sana ada taman wisata kota kemudian contohnya udang yang hidup di air tawar ikan murame ikan lele sama ikan ila kemudian air payau atau air campuran air tawar dan air laut nah ini biasanya perbaduan dari adanya di perbaduan antara sungai sama laut pertemuan pertemuan antara sungai dan laut daerah muara sebelum ke laut dari sungai mengalir ke muara dulu di daerah-daerah muara contoh hewan yang oh maaf tadi kelewat ini apa-apa ya nah ini nih eating yang hidup di air tawar maaf nih seletnya gak dicek lagi tadi pagi baru di edit tapi ternyata seperti ini nah ini kepiting terdapat di semua samudera ini ada pula kepiting tawar dan kepiting darat khususnya di wilayah-wilayah tropis rajuman adalah kepiting yang hidup di perairan laut dan jarang naik ke pantai sedangkan yuyu dalam ketam adalah ketam penghuni perairan tawar sungai dan danau oh ini kalau ini di contoh lain di tawar ya eh air payau ini kerang tadi yang pertemuan antara eh pertemuan antara sungai dan laut ikan bandeng kemudian ikan kaka putih oke kemudian nih air laut nah ini lautnya indah ya sangat biru banget gitu laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan dalam arti yang luas yang lebih luas laut adalah sistem perairan samudera berair asin yang saling berhubungan di bumi yang dianggap sebagai satu samudera global atau sebagai beberapa samudera utama apa saja yang hidup di contoh nih hewan yang hidup di laut ini ada ikan ikan tunak namanya ikan tunak ikan tunak ikan tunak ikan tunak ikan lagik yang termasuk bangsa tunini terdiri dari beberapa spesies dari famili skombrit terutama genius tunus ikan ini adalah perenang handal diukur mencapai 77 km per jam seperti kebanyakan ikan yang dimiliki daging warnanya putih daging tunak berwarna merah muda sampai merah tua contoh hewan yang hidup di laut contohnya paus paus ya kemudian hiu kemudian burita cumi-cumi ini hewan-hewan yang hidup di laut oke sekarang sebelum masuk ke pertanyaan quiz maksudnya ada pertanyaan dulu tidak ya hai kalau teman-teman setelah tadi sudah ada paparan dari Bu Agustina Bu Agustina sekarang memberikan kesempatan nih ada yang ingin bertanya gak silahkan kalau ingin bertanya boleh dibuka mikrofonnya untuk bertanya langsung tapi sambil menunggu ibu ya ada yang bertanya sebelum nanti ibu memberikan quiz ini juga udah dalam perjalanan tadi udah ada peserta yang sudah bergabung juga nih ibu iya pak beberapa peserta baru yang sudah bergabung siapa yang mau ingin bertanya kepada Bu Agustina mengenai materi ini saya beri kesempatan terlebih dahulu yang bertanya silahkan buka mikrofonnya di unmute unmute mikrofonnya kalau ada yang bertanya belum ada yang bertanya ada yang bertanya kalau gitu saya aja deh yang bertanya jangan susah susah pak ini materinya materi S LB lopak tadi kan ibu udah beri contoh ada hewan yang hidup di air tawar tadi saya apa kelewatan gitu perbedaannya ada gak sih ibu hewan yang hidup di air tawar sama di air laut maksudnya perbedaan gimana ada bentuk fisiknya atau bentuk ikannya yang berbeda atau tulangnya yang berbeda ciri-cirinya yang berbeda kalau secara umum kayaknya gak ada perbedaannya hanya tempat tinggalnya saja ini di batasi oh tempat tinggalnya tempat hidupnya maksudnya rumahnya disitu mereka disana kalau makan ikan air tawar itu tulangnya kan halus-halus kalau ikan laut ternyata itu besar-besar iya mungkin karena ya karena mereka hidup lebih mungkin kalau di laut sepertinya juga mempengaruhi ya tantangannya lebih besar mungkin kalau di laut ya Pak kalau di kalau di air tawar atau di payo itu kan lebih lebih tenang kayaknya hidupnya kalau di laut kayaknya gitu menurut secara logika gitu ya seperti itu ya Pak bisa di melawan arus kayak Bu ya arus seperti itu baik silahkan Bu dilanjutkan kuisnya Bu masuk ke kuis boleh nah sebutkan tiga nama tempat hidup hewan yang di air ini sudah tampil apa ya saya kira ini oke dibuka saja ya jawabannya di laut kemudian di air tawar maksudnya ini di air tawar kemudian di air payau atau percampuran antara air laut dan air tawar adanya di muara-muara kemudian pertanyaan berikutnya itu berikan dua contoh hewan yang hidup di air tawar siapa ini halo siapa barusan iya ya ikan lele ya di air tawar terus ada lagi ikan gurame ya air tawar terus udang udang juga di air tawar ada yang barusan bisa tidak melengkapi kata di samping ini dengan benar nih apa nih kira-kira ini kan hewan ini seputar hewan yang hidup di air adek barusan namanya siapa dek halo nah coba ya kita buka saja ya ikan apa nih ini kira-kira apa nih hewan apa nih nah kakap ternyata ya ikan kakap kemudian berikutnya ikan batin kita lanjut ke materi berikut hewan berdasarkan tempat hidup di darat dan di air darat dan air yang tadi itu ya disebut hewan amphibik yang bisa hidup di darat bisa hidup di air ciri hewan hidup di darat dan di air berkulit halus tipis berpulu berpori kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun ya kemudian ciri yang kedua menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat dan di air kemudian ciri yang ketiga kakinya memiliki selaput contohnya hewan yang hidup di darat dan di laut ini ini adalah sesilia di darat dan di laut kesilia sama sekali tidak memiliki kaki sejenis sehingga jenis kecil mirip cacing dan yang besar sepanjang 1,5 meter mirip ular ekornya pendek atau tidak ada dan kelokanya dekat ujung badan kulitnya lembut berwarna gelap tidak mengkilap tetapi beberapa jenis pernah tidak menemukan cesilia ini biasanya kalau habis hujan biasanya ini keluar kalau binatang seperti ini kayaknya ngeri juga ya ngeliatnya tapi kita harus tahu dan kita harus waspada sama binatang binatang atau hewan-hewan tidak memperlakukan mereka dengan jadi harus memperlakukan tidak memperlakukan mereka dengan cara kejam juga mereka juga akan berbalas nantinya kalau misalnya kita terhadap mereka mereka akan membalas gitu ya tetap saja kita harus berhati-hati oke ciri-ciri contohnya nih arodela katak buaya salamandra kayaknya kalau untuk binatang di dua tempat ini aneh-aneh namanya ya tapi mungkin kalau buaya sama katak kita udah tidak aneh lagi pernah ya ketemu apa melihat atau pernah lihat gambarnya atau misalnya pernah ke kebun binatang ada buaya kalau kata kalau habis ujar pasti muncul ya disebut apakah hewan yang hidup di air dan di darat disebut apa oke buka ya disebut ampibi kemudian pertanyaan berikut berikan dua contoh hewan yang hidup di air dan di darat pas saja nih oh kalau ikan hidupnya di air sayang siapa ya ibu pengen tahu ibu pengen kenal adik siapa namanya halo dek yang jawab ikan barusan adik siapa ya dibuka ya nih Rodela tadi yang contohnya yang tadi kemudian katak ya kemudian nah gambar di samping adalah hewan atau namanya apa nih apa coba ini nama 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 hewan ini di samping ini apa namanya apa namanya ah pintar buaya oke dibuka ya hebat adik dari mana adik dari SLB mana adik ibu boleh tahu sampai 5 di daerah mana itu iya iya jauh ya ibu di Bandung sayang oke kita lanjut ya adik ya nah ini ada video ya kita kita lihat video ini oke selamat menikmati oke 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 Terima kasih. 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 yang menjawab tubuh siapa tuh boleh sebutkan namanya darat laut udara di darat di laut di darat di air dan di darat dan di air yang betul itu ya pertanyaan kedua lah dimanakah kucing hidup? kalau kucing hidup dimana? di darat lebih jelasnya di lingkungan sekitar karena di darat itu ada tiga juga tempat hidupnya kalau di darat itu ada yang menjawab kemudian ini gak berapa nih rayap ya berapa jumlahnya? rayapnya ada berapa semuanya? boleh dijawab mudah kok penyanyiannya? iya hebat penyanyian berikut disebut apakah hewan yang hidup di darat dan di air? amphibia iya wah pembelajaran kali ini kalau ayat kucing tikus hidup dimana? darat iya sip sepertinya pembelajaran kali ini berhasil bisa dijawab semua ya oleh adik-adik yuk kita sama-sama simpulkan pembelajaran kali ini menurut tempat hidupnya hewan dibedakan menjadi tiga yaitu di darat di darat itu di lingkungan sekitar kita di dalam tanah dan di hutan kemudian tempat yang hidup di air di air laut di air tawar di air tawar di dalam hutan kemudian tempat yang hidup di air di air laut di air tawar oh ini dan di air ini di air tawar dan di air tawar ini salah ngetik harusnya air payau ya salah ibu maafin deh kemudian yang ketiga yaitu hidup di darat dan di air yang disebut dengan amphibia menurut tempat hidupnya hewan dibedakan menjadi tiga yaitu darat darat itu juga dibedakan menjadi tiga yaitu di lingkungan sekitar kita di dalam tanah di dalam hutan tadi yang di lingkungan sekitar kita apa? kucing ayam apa lagi? siapa yang bisa jawab lagi? tikus kecoa cicak banyak ya yang ada di lingkungan sekitar kita kemudian yang di dalam tanah apa saja? di dalam tanah cacing rayap terus ubur-ubur undur-undur penubur-ubur undur-undur tadi ya kemudian di dalam hutan kalau di dalam hutan banyak sekali hewan yang hidup di sana seperti harimau hijang gajah kemudian macan banyak lagi ular ular yang buas gitu ya kemudian di air di air laut kayak paus iu kemudian gurita kemudian di air tawar kalau di air tawar ikan mas ikan nila ikan gurame terus ikan lele tadi ada adik yang menjawab ikan lele ya kemudian di air laut air payau air payau bukan air laut ya yang ketiknya ini air payau adik-adik ibu salah ketik air payau itu misalnya apa tadi udang kepiting kemudian apa lagi ya kerang ya kerang nah itu hidup di air payau kemudian ada yang hidup di darat dan di air contohnya atap terus buaya kita disebut makhluk atau hewan ambibi karena hidupnya di dua tempat bisa sewaktu-waktu dia hidup di air sewaktu-waktu dia hidup di darat mengerti sampai sini ya mudah-mudahan mengerti pembelajaran kali ini selesai tapi waktunya masih ada silahkan Pak Amar baik terima kasih Bu Agustina atas paparannya sekarang diberikan kesempatan kepada teman-teman semua silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari paparan Bu Agustina tadi yang sudah dipaparkan tadi juga ada menarik ya ada videonya juga kita bisa mengenal bagaimana itu habitat ada hikan hikan ada tiga habitat ya Bu ya iya ada tiga habitat ada ikan air tawar air laut ada air payau nah selain itu juga ada binatang habitat binatang yang lainnya mungkin setelah mendengarkan paparan tadi masih ada pertanyaan nih dari teman-teman semua silahkan bagi yang ingin bertanya silahkan unmute mikrofonnya dibuka suara saluran mikrofonnya lalu sebutkan nama dan asalnya pertanyaan langsung ke Bu Agustina silahkan kami berikan kesempatan kepada teman-teman ayo teman-teman ada yang ingin bertanya ada ada saya panggil ada ada Lily ada dia ada Pak Kur lalu juga ada Pak Tony tadi juga ada bergabung juga tadi ada juga ada yang bergabung juga tadi ya nah tapi sudah sempat pergi lagi nih tadi ada Elisa ada Serianto baik ada pertanyaan baik kalau tidak ada mungkin ada kesimpulan Bu yang ingin Ibu sampaikan dari materi kita pagi ini Bu oh iya tadi sudah disampaikan ya kesimpulannya di akhir tadi di akhir sebelum itu sudah disimpulkan oleh saya bahwa hewan itu hidup di darat di air dan di darat dan di air kemudian contoh-contohnya sudah disimputkan sudah disampaikan pula mungkin ini saja apa ya materi kita hari ini materi kita hari ini sudah cukup kayaknya gitu saya mengucapkan banyak terima kasih pada rumah belajar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ini kesempatan pertama kali saya tampil di rumah belajar mudah-mudah mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan masih banyak kekurangan dan saya pun masih masih belajar masih belajar untuk mempersiapkan segalanya terima kasih buat Pak Tony yang selama ini membantu saya memberikan semangat kepada saya ya itu saja mungkin dari saya oke atau ini Bu ada yang ingin Ibu sampaikan pesan kepada anak-anak semua SLB bagian C yang tetap semangat di situasi kita yang saat ini ya ya situasi seperti ini adik-adik harus nurus sama orang tuanya kalau disuruh diam di rumah putih saja kata orang tua kalau tidak perlu atau tidak diajak sama orang tua keluar rumah tidak usah keluar rumah main keluar rumah kalau pun misalnya keluar rumah kita cukup berjemur tidak usah jangan dulu kita pengen karena gini adik-adik di luar juga toko-toko tempat main semua ditutup tidak ada apa-apa di luar kita semua ada di rumah kita semua harus menjaga kesehatan karena kalau kita pergi pergi nih ke mal juga gak ada yang buka sayang ya di jalan juga gak ada yang gak ada rame gak ada keramei yang di jalan mudah-mudahan kalian betah di rumah tahan dulu sampai corona itu pergi benar-benar pergi dari bumi ini gitu dengan cara kita berdiam diri di rumah tidak perlu bosan karena disini juga kan kalian belajar di rumah belajar banyak guru-guru banyak yang akan membantu kalian di kesempatan berikutnya banyak banyak juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa dilakukan di rumah bisa dimanfaatkan di rumah mungkin setelah belajar boleh kalian jangan lupa main game tapi tidak boleh lupa juga tetap harus belajar di rumah kemudian kalau misalnya kalian sering-sering cuci tangan sering-sering cuci tangan memakai sabun kalau dari mana habis pegang uang jajan keluar sebentar balik lagi cuci tangan cepat tidak boleh keluar di luar lama-lama itu saja pesan ibu semoga kalian tetap sehat tetap jaga kesehatan tetap ikut nasihat orang tua kalian di rumah tidak perlu mengeluh karena dengan bersabar kita akan bahagia makasih Pak Ammar saya garis bawahi tadi pesan ibu Agustina adalah kita harus bersabar